Paku-paku ini akan buat dagangan kamu sepi. Aku sengaja ngelakuin ini, karena aku selalu iri ngeliat dagangan kamu rame. Mbak Jisoh, saya di luarannya. Dagangan abang udah habis. Alhamdulillah udah mbak, banyak yang beli hari ini. Mari mbak. Sialan, dagangan dia udah habis aja. Sedangkan daganganku dari pagi belum ada laku. Mbak Jisoh, makasih ya udah jagai dagangan saya. Iya bang, sama-sama. Pak, saya beli nasinya dua kotak ya. Pak, saya juga pak, dua kotak beli. Ini mbak. Ini mas. Sebentar lagi dia pasti akan didemo sama para pembeli. Dan para pembeli itu akan beli di tempatnya. Mbak, nasi kotaknya mbak. Enggak mbak, soalnya nasi kotaknya Bang Nino lebih enak dan gak pake micin. Dasar pembeli. Loh, kok nih si kotaknya banyak paku kayak gini? Iya, punya saya juga mas. Wah, ini gak bisa dibiarin ya. Sementeng laris, masa dikasih paku kayak gini? Udah ya mas, kita protes aja ke Bang Nino. Ayo. Pak, kalau dadang itu yang bener dong. Masa di nasinya banyak paku kayak gini? Iya nih, abang ini mau bikin kami masuk rumah sakit ya? Tapi, saya masak nasinya kayak biasa kok. Gak mungkin ada pakunya. Ya ini buktinya, banyak kan pakunya Bang. Makanya, beli nasinya itu di saya. Dijamin aman, enak, higienis, dan yang pasti gak ada pakunya. Pokoknya, mas harus ikut saya ke kantor polisi. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini ada apa ya mas? Mbak, ini loh mbak. Abang ini udah masukin paku ke nasi kotak yang dijualnya. Paku? Iya, bener mbak. Mas, mbak, lihat deh rekaman saya ini. Astagfirullah. Jadi mbak itu yang udah masukin paku ke nasi kotak ini? Hah? Kok kalian jadi pada nuduh saya? Kalian itu gak punya bukti. Jadi jangan asal nuduh ya. Saya punya kok rekamannya. Dan ini bisa jadi bukti loh ke kantor polisi. Apa? Terus, ini paku apa? Udah mas, mbak, bawa aja perempuan ini ke kantor polisi. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Makasih ya mbak. Saya gak tau gimana jadinya kalau gak ada rekaman itu. Iya mas, sama-sama. Buat semua para pedagang, jangan main curang-curang ya. Mari bersaing sehat.